Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali lagi di channel never ending aglonema untuk kali ini kita akan review akar ya yaitu aglonema aglonema rinjani yang lebih kurang 2 bulan lalu saya potong pucuk nah kondisinya seperti apa saya juga gak tau mari kita ikuti sama-sama aglonema aglonema rinjani ya ada 5 pot yang sekitar 2 bulan lalu saya potong pucuk kita akan cek kita akan review akarnya sudah bagaimana sudah seberapa yuk mari kita lihat sama-sama kondisi terakhirnya baiklah teman-teman kita akan cek satu persatu ini rinjani pertama kita akan bongkar akarnya nah ya kelihatan ya ternyata memang bonggolnya pendek sekali waktu dipotong juga gak bawa akar ini ya jadi kondisinya seperti ini waktu dipotong tuh persis di bawah tangkai daun yang pertama untuk lebih jelasnya kita akan coba bersihkan biar lebih jelas penampakannya seperti apa ya kita bersihkan kita bersihkan kita bersihkan lagi biar lebih jelas nah inilah yang daun baru sudah keluar kondisi akar setelah 2 bulan potong seperti ini saat dipotong tidak bawa akar potongnya juga pas banget di bawah tangkai daun gitu jadi saat dipotong gak bawa akar dan saat ditanam juga agak lumayan dalam gitu tapi kondisinya udah oke kita lanjut ke pot kedua yaitu rinjani nah ini akarnya banyak karena memang saat dipotong juga bawa akar gitu akarnya itu gak apa posisinya bawa akar jadi kondisinya bagus kita coba bersihkan kita bersihkan terus sampai bersih biar lebih jelas nah seperti ini akarnya lebih banyak karena waktu kita potong juga masih ada bonggol bawah ya sekitar satu ruas dan buat saat itu bawa akar jadi ini lebih joss walaupun ada daun yang rusak gak masalah pertumbuhan juga udah oke daun baru juga udah keluar akar banyak dan putih-putih gitu kita lanjut ke rinjani yang ketiga nih teman-teman kita lihat nih seperti apa nah ini memang bonggolnya sangat pendek waktu ditanam juga tanpa akar kita bisa lihat langsung sekitar setengah senti saja dari bawah rangkai daun dipotong jadi yang tumbuh saat ini adalah memang akar-akar baru semua untuk ukuran 2 bulan oke pertumbuhan juga lancar ditandai dengan tumbuhnya pupus daun baru masih saya anggap oke lah dengan akar demikian kita lanjut ke rinjani keempat ya ini kita tanam waktu itu memang agak dalam jadi ada 2 daun yang ditanam lebih dalam akar seperti apa ya memang ini sepertinya waktu saya tanam tetap bawa bonggol bawah jadi gak habis dan ini kayaknya masih bisa dipotong udah bisa dipotong lagi setelah 2 bulan potong kemarin ini masih bisa dipotong lagi dengan meninggalkan 2 daun pancing ya bonggolnya juga waktu itu panjang karena kita anggap waktu itu ya bonggolnya itu memang panjang jadi kita potong jadi memang bawa akar jadi cukup untuk dipotong sedemikian rupa ya bonggolnya juga masih keras masih oke kalau kita mau potong lagi untuk bawa 2 daun pancing masih lagi masih bisa kita lanjut ke rinjani terakhir yang kelima ini yang paling besar nah ini kondisi akarnya jadi kesimpulannya aglo-aglo yang dipotong kondisi yang bonggolnya pendek nggak bawa akar setelah 2 bulan ya seperti inilah gitu asal ya wajib dalam pada saat dipotong pohon tersebut wajib dalam kondisi sehat ya kupus daun juga udah mulai keluar berarti pertumbuhannya udah berjalan jadi buat teman-teman kalau mau potong jangan takut tapi harus pohon tersebut dalam kondisi sehat ya jangan dalam kondisi sakit cuma masalahnya kalau pohon kita lagi kondisi sehat terus kita potong kadang sayang gitu kita potong kita rapihkan itu dalam kondisi pohon yang benar-benar fit jadi untuk pertumbuhannya juga bisa bagus akar-akar baru juga keluar seperti itu jadi buat teman-teman jangan takut untuk bertani aglonema ya akarnya juga cukup bagus ya teman-teman demikian nah untuk selanjutnya kita lihat setelah kita tanam untuk kali ini kita hanya review akar kalau review harga sudah banyak yang bikin postingan di youtube untuk kali ini saya hanya review akar saja terima kasih atas atensinya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih